Intro Geretan Modera TV ratusan masa pendukung salah satu calon bupati terlibat kericuhan dengan petugas keamanan pada saat melakukan aksi protes ke kantor KPUD Bangkalan. Mereka meminta KPU untuk mengelar pemilihan ulang. Pasalnya pemungutan suara di tiap TPS terindikasi kecurangan. Karena tuntutan mereka tidak diindahkan warga memaksa masuk. Namun aksi mereka dihadang petugas yang berjaga di kantor KPU. Keributan pun terjadi. Warga melempari petugas dengan kayu dan air. Namun aksi masa berhasil dipukul mundur oleh petugas setelah mendapat tembakan gas air mata dan water cannon. Namun sayang kericuhan ini terjadi pada simulasi pengemanan pemian kepala daerah yang digelar di alung-alung kota Bangkalan. Kita buat estimasi ricuh, bukan artinya pilkada akan ricuh. Tetapi jika menghadapi kericuhan kita sudah siap. Berapa persona yang dilibatkan? Untuk kegiatan latihan ini kita melibatkan 400 personil. Ditambah dengan berimob 150, jadi 550 orang personil yang kita libatkan.